Saya dipandalkan Bapak 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 Basir di tiga bidang, yaitu bidang pembedahan perempuan dan perlindungan anak, bidang penanganan disabilitas anak, dan bidang administrasi kebundukan. 2021 kemarin Kabupaten Basir mendapatkan delapan panci, keberhasilnya juara satu untuk bidang yang dinilai. Ini dibawa panci yang diraih oleh Kota Balikpapan, karena sehingga saya Kota Balikpapan mendapat 11 panci dan kita mendapatkan delapan panci. Balikpapan sebagai juara umum untuk seluruh Kabupaten Kota, sebetulnya Kabupaten Basir berjuara umum untuk lingkup Kabupaten Kanak, panggilnya paling banyak belakang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal tersebut merupakan keuntungan kami untuk memastikan hak perempuan dan anak harus terhitung. Selain itu, kami juga terus merasakan strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas semuanya manusia melalui upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian kami juga mengimbang kepada seluruh dinas, seluruh para perangkat daerah, sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam proses replikasi lapangan oleh dinas KP3A Provinsi Kanak Timur untuk dapat mengikuti kualitas dengan sebaik-baiknya agar kawan Basir dapat mempertahankan posisi yang mana tahun 2021 prestasi bidang pendanaan tanah visualitas mempunyai juara satu dan mendapatkan panjang keberhasilan pembangunan. Untuk itu, kami berharap pada penilaian tahun 2022 ini, bidang pembedayaan perempuan dan perempuan anak juga bisa meningkat prestasinya dari peringkat ke-5 menjadi peringkat pertama. Dan itu juga dengan bidang pembedakan, administrasi kependudukan, dan pencarahan sipil, tentu harapannya juga sama agar bisa memperoleh peringkat yang sama.